Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal uji validitas dan reliability dengan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas dan reliability. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket questionnaire yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Sedangkan uji reliability bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket questionnaire yang digunakan oleh peneliti. Sehingga, angket questionnaire tersebut dapat dihandalkan. Meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket questionnaire yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji reliability dilakukan setelah item soal pada questionnaire dinyatakan valid. Angket questionnaire penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliability-nya. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 dan di dalam video ini, data diperoleh dari penyebaran angket questionnaire kepada 30 responden dengan 7 item soal pernyataan. Nah, di dalam questionnaire tersebut, saya menggunakan penilaian skala Likert, yaitu nilai 1 sampai 5. Nah, langsung saja saya akan melakukan analisis data yang pertama, yaitu melakukan uji validitas data. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih correlate, selanjutnya pilih divaryat. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Selanjutnya, kita pindahkan seluruh item dan skor total ke kolom sebelah kanan atau ke kolom variables. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS, yang lebih tepatnya output uji validitas person. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi outputnya, hal langkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Di sini kriteria pengujiannya menggunakan nilai signifikansi atau nilai p-value. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, berkesimpulan tidak valid. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua masih bingung kenapa saya hanya menggunakan nilai signifikansi untuk mengetahui apakah item pernyataan di questionnaire tersebut valid atau tidak. Kenapa kok enggak melakukan perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel? Nah, ini menurut saya pribadi ya, kawan-kawan semua. Nah, perbandingan nilai R hitung dan R tabel dilakukan ketika nilai signifikansi tepat di angka 0,05. Dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item pernyataan tersebut sudah valid. Nah, selanjutnya, saya akan melakukan interpretasi output uji validitas. Untuk item yang pertama, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,041. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang pertama sudah valid. Selanjutnya, untuk item yang kedua, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa item kedua sudah valid. Dan selanjutnya, untuk item ketiga sampai item ketujuh, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05. Nah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item satu sampai item ketujuh sudah valid. Nah, setelah semua item yang digunakan sudah valid, selanjutnya, saya akan melakukan uji reliability. Caranya, kita bisa pilih menu analyze, lalu pilih scale, selanjutnya pilih reliability analysis. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan item satu sampai item tujuh ke kolom sebelah kanan. Lalu, pilih ok. Nah, di sini sudah muncul output uji reliability. Pada output uji reliability ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel reliability statistik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji reliability, hal langkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliability. Menurut Imam Gozali, variable dikatakan reliable apabila nilai kronbach alpha lebih besar dari 0,70. Nah, di sini, di dalam output ini, nilai kronbach alpha yang didapat sebesar 0,732. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Yang artinya, variable yang digunakan dalam penelitian sudah reliable, maka bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji validitas dan reliability di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal uji validitas dan reliability, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel Youtube saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!